PSSI bertindak tegas dan gerak cepat untuk melakukan protes kepada AFF perihal pertandingan Vietnam dan Thailand yang membuat Indonesia tak lolos dari fase grup yaitu AFF U19 tahun 2022 sebuah tingkah laku yang tak wajar oleh Federasi Sepak Bola Tanah Air pasalnya, PSSI biasanya lebih banyak diam alih-alih bergerak cepat untuk turut membantu tim NAS agar berprestasi bukan bermaksud apa-apa ya barangkali PSSI ini sedang meliru apa yang sedang dilakukan oleh banyak pemain bola hebat karena sudah sangat pasti, PSSI tak mungkin gegabah layaknya pemain pro kami yakin sekali, di saat mereka diam mereka pasti sedang melakukan scanning dengan analisis yang super cermat sebelum bertindak sebenarnya, selain protes, masih banyak alih yang bisa dilakukan oleh PSSI apa saja hal tersebut? mari kita bahas sama-sama di Bahmo Keeper kecewa pasti dirasakan oleh semua penggemar tim NAS Indonesia pasalnya, meski tak pernah kalah selama bermain di fase grup yaitu AFF U19 tahun 2022 Indonesia harus menerima kenyataan tak lolos karena terbentur peraturan head to head tetapi, para pecinta tim NAS agaknya tak perlu khawatir karena PSSI sudah melayangkan protes ke AFF protes bukan sembarang protes sikap tegas dan gerak cepat PSSI ini sudah mencerminkan pahlawan yang selalu membela tim NAS di saat senang maupun sedih selain itu, perihal protes PSSI ini tentu sudah sangat berpengalaman sebab, sebagai organisasi yang juga sering diprotes PSSI paham betul perihal protes dan tetek banyaknya jadi, kalau ada federasi yang lebih jago protes dibanding dengan lembaga atau komunitas pergerakan lainnya maka PSSI ini adalah orangnya masalahnya satu masa, federasi sepak bola jagonya cuma protes? kan, agak gimana gitu? selain hanya protes masih banyak kok hal positif lainnya yang bisa dilakukan oleh PSSI selaku organisasi yang memiliki rupa federasi sepak bola misalnya saja, agar tim NASnya lebih baik maka wartawannya juga harus lebih baik eh, bukan ya maksudnya, kalau tim NASnya lebih baik lagi maka fasilitasnya diupgrade agar lebih memadai meski tim NAS U19 tidak lolos ke semifinal hal tersebut tak perlu disali sampai berlarut-larut kalau kalian melihat setiap pertandingannya ada progres yang baik dari tim NAS kategori umur kali ini Marcelino dan kawan-kawan dibuat Coach Sintayong bermain lebih agresif jadi ya wajar saja kalau Vietnam dan Thailand bersikongkol agar tim NAS tak lolos ke fase berikutnya selain karena faktor tuan rumah Indonesia mainnya juga tampak jago gitu ya meskipun Vietnam dan Thailand harus tak mengindahkan fair play dalam permainan mereka tetapi, bukankah itu memang termasuk dalam strategi mereka? meski peraturan yang ditetapkan oleh AFF kuno dan tak relevan dalam konsep turnamen kembali lagi fitrah dari olahraga ini sebagai sebuah permainan melalui persiapan dan strategi yang matang maka tim yang lebih siap berhak lolos ke babak selanjutnya namun apapun itu performa galuda muda selama turnamen patut mendapatkan apresiasi hal yang perlu untuk dipilihkan sekarang adalah persiapan bagaimana mempersiapkan tim NAS agar selalu berkembang lebih baik lagi sampai mendapat prestasi tetapi, lebih penting dari itu bagaimana cara PSSC agar merawat para pemain muda potensial agar memenuhi talenta mereka menjadi pemain top juga perlu untuk dikhawatirkan sebab tak jarang pemain kita yang saat masih berusia muda berjaya tetapi tak mampu meneruskan trend positifnya ketika sudah tumbuh dewasa terlebih lagi, fasilitas memadai belum juga diberikan kepada tim NAS maka hal tersebut perlu kembali kita kawal ya walaupun mungkin ini juga bagian dari strategi PSSC ya agar tim NASnya tambah jago bermain bisa jadi loh jadi gini orang-orang zaman dahulu dapat ilmu untuk menjadi orang sakti kebanyakan itu di gunung atau pantai atau tempat-tempat yang dianggap sakra lainnya lah nah, mungkin maksud PSSC ya ya gitu mereka ingin para pemain tim NAS melakukan hal yang serupa agar tim NASnya lebih sakti apalagi dengan kemajuan teknologi yang serba memudahkan kehidupan saat ini PSSC pasti tak mau tim NASnya jadi manja terlebih dengan banyaknya pemain muda yang potensial sudah pasti PSSC ingin mendidik agar mereka menjadi pemain yang mandiri, berdikari kalau perlu para pemain muda ini diwajibkan membuat program usaha yang dapat menjadi sumber penghasilan mereka selain pemain bola yang bermanfaat bukan? karena tak jarang juga para pemain yang gagal memenuhi potensinya secara maksimal bingung mencari pekerjaan di luar dari siapa bola hal tersebut tentunya jauh lebih bermanfaat bagi para pemain sepak bola di Indonesia nah, kalau usahanya sudah sukses mereka diminta tuh untuk menyumbang pembangunan training camp buat tim NAS we mean solution bukan? pemain tim NAS sejahtera PSSC hemat biaya selain fasilitas masih banyak hal lain yang juga bisa digarap oleh PSSC sekali lagi ya protes ke AFF itu tidak salah tetapi jika hanya itu yang dilakukan ya semuanya bakal berair sia-sia terlebih lagi jika pembelaan terhadap tim NAS hanya dijadikan ajang untuk mencari perhatian publik tapi kami semua yakin PSSC tidak mungkin melakukan hal tersebut pasalnya PSSC kan sibuk mengurus segudang permasalahan sepak bola di negeri ini misalnya saja seperti pembinaan usia muda pembangunan sistem kompetensi yang sehat dan berjenjang dua hal itu saja sudah menjadi PR yang sangat besar bagi PSSC apakah semuanya selesai dikerjakan? ya namanya juga PR siapa sih yang gak suka muda-muda mengejakan pekerjaan rumah? kelewat rajin bukan kalau semua PR itu diselesaikan secara tepat waktu namun tentu saja walau pekerjaan rumah tersebut belum usai untuk diurai oleh PSSC semua persoalan tersebut berkaitan dengan perkembangan tim NAS ke depannya lebih baik untuk tidak berlalut dalam permasalahan AFF U19 ini oh ini juga hanya kategori umur jalan para pemain masih panjang untuk membela tim NAS di masa depan meski ya gak apa-apa kalau mau marah wajar aja kita semua pasti kecewa tapi kami yakin kita sebagai penggemar tim NAS bakal lebih kecewa lagi jika tidak ada progres yang positif di ajang-ajang berikutnya yang bakal diikuti oleh tim NAS masih banyak sejumlah ajang ke depan seperti AFF U16 kualifikasi Piala Asia U20 2023 AFF 2022 dan Piala Dunia U20 tahun 2023 melihat jadwal padat tersebut belum terlalu telat kalau PSSC mau fokus untuk mempersiapkan tim NAS agar bisa berbicara banyak pada ajang-ajang tersebut ya telatnya sedikit banyak lah tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya mungkin bisa dimulai dari pemberian fasilitas training camp tersebut kemudian memperlancar komunikasi dengan Coach Sintayong jangan ditekan terus kasian pak pelatih berkebangsaan Korea Selatan sebut telah menunjukkan tajina loh buat Indonesia sedikit demi sedikit ia memahami karakter permainan yang cocok untuk Indonesia dengan build up dari belakang melalui umpan-umpan pendek melihat potensi pemain yang lebih versatile bermain menggunakan skema high press semua itu tentunya didapat Sintayong melalui pengalaman serta pembelajaran yang berharga sudah pasti kami yakin bahwa pengalaman dan pelajaran berharga itu juga diberikan oleh PSSC tapi kan gak enak juga ya kalau kejadian kayak pas kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin terulang lagi masa lho pak pelatih yang sudah memoles tim NAS sebaik ini mau difokuskan hanya melatih tim NAS U20 aja rasanya kejadian-kejadian seperti itu tak perlu terulang kembali di masa depan cukup menjadi masa lalu yang kelam mari menetap masa depan bersama dengan angan-angan tim NAS akan menjadi lebih baik tentu saja angan-angan tersebut bakal terwujud jika PSSC mau melakukan pembenahan secara masif bagi tim NAS hanya saja kami menunggu kapan hari penuh keajaiban tersebut akan terjadi hmm, kapan? kapan coba hari itu bakal terjadi? ada yang tau? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati